Mercedes-Benz S-Class telah menjadi standar kelas sedan mewah flagship selama beberapa dekade. Model terbaru yang diperkenalkan pada tahun 2021 tidak terkecuali. Dengan tingkat kemewahan yang tinggi, teknologi terkini, dan keseimbangan yang hampir sempurna antara performa dan kenyamanan, Mercedes-Benz S-Class 2023 menetapkan standar yang tinggi bagi pesaingnya. Meskipun model ini baru diperkenalkan dua tahun lalu, Mercedes-Benz memperkenalkan beberapa perubahan minor untuk tahun 2023, termasuk model hibrit plug-in S580E yang baru, warna cet baru, dan warna interior baru. Mesinnya memiliki kombinasi yang kuat dan efisien, dan kabinnya yang senyap dan nyaman. Tambahkan kemampuan kemudi yang mudah berkat roda belakang kemudi, dan S-Class akan membawa Anda ketujuan dengan gaya dan kelas. Namun, seperti semua mobil, Mercedes-Benz S-Class 2023 juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah beberapa opsi bantuan pengemudi yang memiliki nilai yang diragukan. Selain itu, meskipun kenyamanannya sudah sangat baik, beberapa orang mungkin merasa kelembutan pengaturannya terlalu tinggi. Akhirnya, jarak berhenti paniknya sedikit lebih lama dengan ban musim dingin. Bagaimana Mercedes-Benz S-Class 2023 dalam berkendara? Meskipun model sebelumnya tidak terlalu sporty, model terbaru ini telah mengubah pandangan itu. Mesin V8 membuat lebih banyak tenaga daripada sebelumnya. Terima kasih dalam beberapa bagian pada sistem bibrida ringan 48V. Selain meningkatkan efisiensi bahan bakar, sistem 48V mengisi kekosongan tenaga sebelum turbonya membangun dan menghaluskan lagi pergeseran dari transmisi 9 percepatan. Suspensi udara membuat mobil tetap halus dan kompos pada saat berbelok dan dapat menurunkan mobil hingga 0,7 inci dalam mode berkendara sport plus untuk meningkatkan kinerja keseluruhan. Pengemudi juga dapat memilih roda belakang kemudi opsional, yang meningkatkan stabilitas pada kecepatan tinggi dan membuat parkir lebih mudah. Bagaimana kenyamanan Mercedes-Benz S-Klas 2023? S-Klas terdahulu sudah menjadi salah satu kendaraan paling nyaman di jalan. Jadi fakta bahwa model baru ini tidak terlalu berbeda saat dikendarai dengan kecepatan rendah bukanlah hal buruk. Kursi depan yang dilengkapi pemanas dan pijat standar sangat nyaman, dengan bantalan yang mendukung namun lembut dan banyak penyesuaian. Kendaraan uji kami memiliki kombinasi paket yang mencakup kursi belakang yang dapat diatur daya, dipanaskan, diventilasi, dan dipijat dengan sandaran kaki. Ini juga dilengkapi dengan sandaran lengan yang dipanaskan dan pengaturan iklim 4 zona, menjadikan kursi belakang sama nyamannya dengan kursi depan. Kabin S-Klas 2023 yang mewah dan nyaman membuat pengendara dan penumpang merasa di atas awan. Kursi depan dan belakang dilengkapi dengan fitur pemanas dan pijat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Sistem hiburan MBUX, Mercedes-Benz User Experience juga ditingkatkan dengan layar yang lebih besar dan kontrol yang lebih intuitif. Teknologi canggih juga menjadi salah satu keunggulan S-Klas 2023, seperti fitur bantuan pengemudi yang bekerja dengan baik dan mudah digunakan, serta sistem audio burmester yang memberikan kualitas suara terbaik di kelasnya. Namun, ruang penyimpanan barang tergolong kecil dibandingkan dengan pesaingnya. Secara keseluruhan, Mercedes-Benz S-Klas 2023 menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang mencari sedan mewah dengan performa dan kenyamanan yang seimbang, serta dilengkapi dengan teknologi canggih terbaru. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!